Memang tahun 2019 ini pasar kendaraan bermotor melemah. Kita turun kurang lebih 12% dibanding 2018. Sampai dengan September penjualan hanya mencapai 753 ribu unit. Tapi itu tentunya ada penyebabnya. 6 bulan pertama kita tahu di tahun 2019 ini kita semua sibuk dengan pemilu serentak yang katakanlah di seluruh Indonesia dan lain-lain. Jadi orang enggak mikirin beli mobil atau ganti mobil atau apapun namanya dan lain-lain. Nah harapan kita tentunya di semester kedua ini bisa meningkat penjualan. Tapi melihat sampai dengan September total penjualan hanya 753 ribu. Maka kami Gai Kindom memutuskan untuk menurunkan target tahun 2019 dari 1,1 juta tadinya menjadi 1 juta. Harapan itu tentunya ada dasarnya dan kita harapkan itu pasti bisa tercapai sampai dengan akhir tahun. Dari event-event kemudian pamerian diselenggarakan di sepanjang tahun 2019. Apa yang tercermin di sana sebelumnya Pak? Mungkin dari animu masyarakat yang berkunjung, dari nilai transaksi yang terjadi. Benarkah memang tengah melesu? Tapi apakah benar kita bisa rilihatkan ke tahun politik di mana masyarakat akan hold dulu spending-nya. Mengingat uncertainty dan sebagainya yang belum pasti. Dan mereka mungkin juga ada preferensi lain Pak untuk spending selain kendaraan bermotor. Ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya istilahnya tadi tahun politik ya kan. Lalu orang menunggu saja dulu, orang biasanya menunggu dulu lah dia bilang oh mungkin ada model baru nanti yang akan diluncurkan. Mungkin ada promosi yang hebat selama perpameran itu tadi dan lain-lain. Jadi memang ada sikap menunda gitu. Itu memang betul ada. Dan juga kita harus lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada waktu itu juga agak sedikit di bawah 5%. Tentunya ini menjadi penyebab bahwa tentunya ada melesu lah. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan akan mulai digenjot lagi kan di semester kedua begitu kan. Nah inilah momentum-momentum yang kita tunggu. Nah dengan sudah dilantiknya Bapak Presiden, dengan kabinet yang sudah dibentuk dan seterusnya. Kita harapkan tentunya pembangunan akan terus, pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan akan terus berkelanjutan. Dan itu tentunya akan membutuhkan alat angkut darat. Jadi yang saya katakan baik itu truknya untuk ngangkut bas, besi, batu dan seterusnya. Tentunya juga perlu ke darun untuk mengangkut manusianya juga kan. Di tengah kelesuan pertumbuhan industri otomotif, secara segmentasi mana sih Pak yang tetap bertahan di sepanjang 2019? Tidak hanya dari personal vehicle tapi juga mungkin kendaraan-kendaraan bertona sebesar. Sebenarnya ada di mana yang terbukti bisa survive di sepanjang 2019? Hampir merata. Penurunan ini 12% hampir merata di semua segmen. Baik itu kendaraan niaga maupun kendaraan penumpang. Hampir di semua segmen ini merata turunnya kurang lebih 10-12%. Ada yang 10, ada yang lebih dari 12, dan lain-lain. Tetapi hampir merata semuanya. Baik, selain masalah pricing, apa sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan? Membaca keinginan dari konsumer kendaraan bermotor di tanah air. Begini, jadi beberapa faktor tentunya yang mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor kita. Yang pertama tentunya adalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, income per kapita dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga tentunya dari segi suku bunga. Tetapi suku bunga kita kan cukup baik. Selama tahun 2019 ini kan WI repo rate-nya juga bertahan, bahkan sekarang di kisaran 5,5%. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Karena jangan lupa 70% dari penjualan otomotif di Indonesia ini dilakukan secara kredit atau leasing. Nah, kalau suku bunganya tinggi, tentunya cicilannya makin tinggi. Nah, tentunya masyarakat akan berat untuk bisa membeli dan mencicil.